Halo semuanya, selamat datang di channel kami, kabar BPJS terbaru. Sahabat, pernahkah kalian merasa lapar di tengah malam dan ingin makan sesuatu untuk mengganjal perut? Tapi, sudahkah kalian menyadari bahwa kebiasaan makan tengah malam bisa meningkatkan risiko terkena diabetes? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula glukosa dalam darah sangat tinggi. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin dengan tepat. Kembali ke kebiasaan makan tengah malam, ketika kalian makan di waktu yang salah, tubuh akan menghasilkan insulin dalam jumlah yang lebih banyak untuk menyerap gula dari makanan tersebut. Jika hal ini terjadi secara berulang, tubuh akan menjadi resisten terhadap insulin dan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Selain itu, makan di waktu yang salah juga dapat memengaruhi metabolisme tubuh. Makan tengah malam seringkali dihubungkan dengan makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat, sehingga membuat tubuh sulit untuk mencerna dan mengolah makanan tersebut dengan baik. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan berkontribusi pada risiko terkena diabetes. Tentu saja, hal ini bukan berarti kalian harus menghindari makan selama beberapa jam sebelum tidur. Tubuh tetap membutuhkan asupan makanan selama 24 jam sehari. Namun, kalian dapat memilih makanan yang tepat dan memakan dalam porsi kecil untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Makanan yang sehat dan tepat sebagai alternatif makan tengah malam, misalnya buah-buahan seperti apel, jeruk, atau pisang, yang kaya akan serat dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, kalian juga bisa mencoba camilan rendah kalori seperti popcorn atau kacang-kacangan. Jadi, kesimpulannya, kebiasaan makan tengah malam yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Tetapi kalian dapat mengendalikan risiko tersebut dengan memilih makanan yang sehat dan tepat sebagai alternatifnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel kami untuk video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton.